Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Arif Rahman Hakim atau Sikidal Airha Dalam kesempatan ini saya akan berbagi cerita tentang Tunamen Tenes Meja Liga Tenes Meja Amatir Bekasi atau Takasi Yang digelar di Gor 3 Deli Kota Bekasi, Jawa Barat Tanggal 20 hingga 21 Agustus 2022 Liga Takasi edisi Agustus 2022 ini Merupakan Turnamen tahun ke-7 sejak Liga Takasi dilaksanakan tahun 2016 Liga Takasi merupakan salah satu turnamen tenes meja terbaik di Bekasi Dan ini merupakan agenda tahunan sejak 2016 yang digelar 3 bulan sekali Tahun ini atau edisi Agustus 2022 ini merupakan tahun ke-7 dan dilaksanakan edisi yang kedua Para sahabat yang budiman saya ikut di Liga Takasi edisi Agustus 2022 ini Saya ikut di 3 kelas yaitu kelas amatir 1, amatir 2 dan amatir 3 Oh iya Liga Takasi ini khusus untuk kelas amatir 1 yang merupakan level tertinggi Kemudian ada amatir 2 atau A2 Terus amatir 3 atau A3, amatir 4 atau A4 dan level yang terbawah yaitu kurcaci Saya mencoba uji nyali dengan mengikuti 3 kelas Panetia telah menetapkan saya berada di kelas A3 Dan saya boleh mengikuti kelas di atasnya yaitu amatir 2 dan amatir 1 Pada hari pertama Liga Takasi yaitu hari Sabtu 20 Juni 2020 Agustus 2022 Saya bertanding di kelas amatir 3 Saya berada satu pun bersama Jai dari PTM 3 Dewi Dan Yohanes dari PTM Masifah Saya sendiri memakai bendera klub saya yaitu PTM Bumi Sani Pertama atau BSP Yang main pertama adalah Saya melawan Yohanes Saya harus mengakui keunggulan dia Saya kalah 1-3 Selanjutnya Yohanes Selanjutnya saya bermain dengan Jai Saya menang 3-0 Kemudian Jai bermain dengan Yohanes Yohanes menang 3-0 Dengan demikian yang lolos pool adalah Yohanes Saya tersingkir Jadi satu pool Diambil Satu orang Di hari kedua Yakni di hari minggu Saya Datang lebih awal Jadwal saya bermain Pukul 9.30 pagi Namun saya hadir di lokasi Sekitar pukul 8 kurang seprapat Saat itu Di GOR Ada Pak Edy Sugiyato Pemilik GOR Tiga Dewis Kalgus Ketua Pak Ditya Dan Pak Suhebi Pak Edy Senang saya Datang Disiplin Jauh sebelum Bertanding Menurut dia Atlet memang Harus Disiplin Pada Saat saya Akan bertanding Di Kelas Amatir 2 Dua Dua lawan Saya tidak Hadir Yaitu Pak Haji Ali Dan Pak Asep Arifian Saya Dinyatakan Menang Oh Saya Menang sekali Tanpa Berkeringat Saya Lolos Untuk Amatir Dua Kemudian Sore harinya Saya Bertanding Di kelas Amatir 1 Yang merupakan Leport Tertigi Di Amatir 1 Saya Satupul Bersama Pak Asep Arifian Dan Dari PTN Garsun Dan Elia Dari PTN Tiga Dewi Yang pertama Main adalah Saya Melawan Asep Saya Menang 3-1 Kemudian Lanjut Saya Bertempur Dengan Elia Sebelum Main Dengan Elia Saya Sempat Degdegan Karena Elia Salah Satu Pemain Terbaik Di Bekasi Dan Banyak Meraih Prestasi Cemerlang Eh Di Kelas A3 Di Bapak Penyisian Kulit Saya Bikin Kejutan Saya Menumbahkan Elia Dengan Sekor Telak 3-0 Selanjutnya Elia Bermain Dengan Jai Dengan Pak Asep Elia Menang 3-0 Dan Yang Lolos Pun Adalah Saya Wah Luar biasa Hati saya Sedang Banget Karena Sejak Ikut Liga Takashi Baru Kali ini Saya Lola School Di Kelas Amatir 1 Di Bapak Menuju 13 Besar Amatir 1 Saya Berhadapan Dengan Insan Dari PTM Garsun Usianya Jauh Lebih Mudah Dari Saya Tapi Kualitas Permainannya Luar biasa Saya Tumbang 0-3 Harapan Satu-satunya Untuk Menuju 16 Besar Adalah Di Amatir 2 Saya Menghadapi Tasa Dari PTM 3 Dewi Pemain Pemain muda Pemain muda Pernah Mengalahkan Saya Di Turnamen Takashi Beberapa Bulan Yang Lalu Ini Kesempatan Saya Untuk Membalas Kekalahan Saya Berjuang All Out Dan Berhasil Mengalahkan Tasa Dengan Skor Tipis 3 2 Dengan Demikian Saya Berhasil Meraih Tiket 16 Besar Di 16 Besar Di Undi Saya Bertemu Dengan Catur Dari PTM 3 Dewi Saya Lolos Ke 16 Besar Dengan Kelas A 2 Atau Amatir 2 Dengan Catur Amatir 4 Panitia Memutuskan Saya Ngefur 3 Dan Saya Mengakui Permainan Catur Bagus Saya Kalah 1-3 Dan Ini Untuk Utama Kalinya Dia Mengalahkan Saya Di Turnamen Sebelumnya Dia Enggak pernah Menang Melawan Saya Di Latihan Maka Turnamen Jadi Langkah Saya Terhenti Di 16 Besar Dan Yang Mendapat Piaga Peragaan Adalah Juara 1 Hingga 16 Besar Oh Iya Turnamen Liga Takashi Ini Diikuti oleh 160 Peserta Yang Mayoritas Memang Pemain-pemain Yang Berkualitas Di Liga Takashi Ini Pemain-pemain Muda Tampil Hebat Terbukti Dua Finalis Berasal Dari PTM Garsun Yaitu Insan Dan Jordan Juara Satu Adalah Jordan Eh Maaf Juara Satu Adalah Insan Juara Kedua Jordan Kemudian Juara Tiga Bersama Adalah Marvel Dari PTM Liga Dewi Dan Catur Dari PTM Liga Dewi Oh Iya Para Sahabat Banyak Kejutan Yang Terjadi Di Liga Takashi Edisi Agustus 2022 Ini Yang Ini Tampilnya Marvel Dia Anak Didi Pak Edi Sugiharto Di Gor Tiga Dewi Belum Lama Belajar Teres Meja Yaitu Di Masa Pandemi COVID-19 Tepatnya Tahun 2021 Belajar Dari Nol Kemudian Dia Tekun Berlatih 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 Dan Sering Ikuti Tutamen Dia Ikut Beberapa Kelas Dan Berhasil Tembus Keempat Besar Melalui Kelas Amatir Dua Ini Prestasi Yang Luar Biasa Marvel Adalah Anak Pengusaha Helm Di Tangerang Yaitu Pak Artono Selain Di Bekasi Dia Juga Memetik Prestasi Cemerlang Di Tangerang Dia Mengalahkan Sejumlah Pemain Senior Yang Kualitasnya Bagus Suasana Di Liga Terkasi Edisi Agustus 2022 Ini Nyaman Bertanding Dengan Penuh Kekeluargaan Masih-masih Meluarkan Skillnya Saya sendiri Walaupun Tidak berhasil Menjadi Juara Satu Saya Bersyukur Bisa Tembus Di 16 Besar Mengingat Saya Salah satu Dari sedikit Pemain Yang berusia Tua Usia Saya Menjelang 57 Tahun Dan Saya Masih Diberi Kesempatan Bertanding Dan Mengalahkan Pemain Pemain Muda Yang Luar Biasa Semangatnya Demikian Teman-teman Cerita saya Tentang Liga Takasi Edisi Agustus 2022 Semoga Bermanfaat Salam Sehat Dan Sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Penyerahan Hadiah Terima kasih penyerahan hadiah untuk 16 besar Liga Takashi Bang tolong berhatiin pas nggak ya foto Pak di foto Oke siap anjar-anjar masuk 16 iya masuk anaknya masuk Pak adik Oh ini enggak mau ya anaknya masuk-masuk nanti masuk kata-kata kalau apa sambil terus Oke Terima kasih 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 Terima kasih